Smart FM, the spirit of Indonesia 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 Nah inilah upaya kita sekarang ini untuk bagaimana melindungi masyarakat kita Nah harapan saya adalah ini digunakan secara maksimal walaupun baru dua Mudah-mudahan kita dapat bantuan lagi dari pemerintah pusat kita bisa nambah Sehingga mungkin daerah-daerah terjauh kita akan sembang Jadi gak perlu lagi harus mirip sampel ke Kemagasan Perkembangan terbaru penanganan COVID di Sulawesi gimana Pak? Ya kalau kita lihat mudah-mudahan saja Jadi penanganan COVID ini kita tidak boleh berpuas diri Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana masyarakat kita lebih disiplin Terus lebih patuh menjaga diri Terutama dalam rangka bagaimana protokol COVID itu Nah kita bersyukur ya beberapa hari terakhir Jadi 14 hari terakhir ini trendnya terus menurun kan Terus menurun Kenapa ini menurun? Itu artinya bahwa disiplin masyarakat sudah mulai naik Tingkat kepatuhan masyarakat sudah mulai naik Tingkat kesadaran masyarakat sudah mulai naik Nah mudah-mudahan ini kita bisa jaga sampai vaksin kita temukan Jadi saya kira Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Mudah-mudahan ini bisa kita Terus jaga Sehingga sulsel ini bisa kembali selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih